Assalamualaikum, Halo guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno Oke guys, kembali saya merilis untuk GeekCamp ini kita ya, konfig terbaru yaitu SuperHelena VVIV Sebenarnya ini adalah update dari SuperHelena versi 8 ya Yang nantinya bisa kalian coba guys pada handphone kalian masing-masing yang sudah terinstall GeekCamp ini kita 2.0 Oke, tanpa perlu berlama-lama yang pemula ingin mencoba GeekCamp ini kita dan file konfig, simak terus ya Baiklah, pertama-tama seperti biasa ya guys, saya jelaskan untuk proses menginstalan dulu Yang pemula silakan download untuk APK GeekCamp ini kita, ada di deskripsi, nanti ada 2 version Versi clone, kemudian ada versi yang Ori, Eng, dan clone-clone ini jika kalian sudah terinstall GeekCamp lainnya seperti GeekCamp BSG, LMC, Samim, atau yang lainnya Kalian bisa coba versi clone, agar kalian tidak perlu menghapus kalau ada GeekCamp ya, yang base-nya sama dengan GeekCamp kita ini tidak berbenturan Tapi apabila kalian baru pertama install GeekCamp, coba yang versi Eng atau original Dan proses menginstalan sama seperti menginstal APK Android pada umumnya ya guys Oke, kalian install saja, setelah terinstall Kalian bisa cek info aplikasi GeekCamp-nya, jika terdapat data wajib dihapus semua Seperti ini Setelah itu, kalian bisa buka guys Lanjut, setuju semua Untuk perizinan Kalau dia tidak 4C close Defender-nya lancar GeekCamp ini kita bisa kalian langsung gunakan ya Tapi apabila kalian ingin hasilnya berbeda Tone warnanya Beda dengan yang standar Untuk pengaturan Bisa menggunakan file config yang saya bagikan kali ini Nah, ini ada beberapa mode Mungkin yang sudah tahu GeekCamp sudah paham ya Cara menggunakannya Tinggal di swipe seperti ini Untuk beralih ke Misal ke mode portrait Ada mode foto malam Ada astro Video juga ada tentunya Bisa kalian pilih untuk resolusinya Di setiap handphone performa GeekCamp-nya berbeda-beda ya guys Ada yang support untuk videonya 4K Sampai 60fps Ada juga yang tidak Biasanya kalau yang tidak support Akan terjadi mental pada GeekCamp-nya Kalian bisa pilih yang standar bawaan saja Oke, mungkin itu saja saya dapat jelaskan untuk GeekCamp ini kita Di bagian pengaturan Seperti ini Oke Mungkin kita langsung masuk saja ke tutorial install file confignya Dilanjutkan kita langsung menyimak untuk hasil tester lebih jelasnya ya guys Untuk menginstall file config Baiklah Untuk langkahnya masuk ke setting seperti ini guys Pilih config Seperti biasa Seperti biasa Pilih simpan Untuk kolom bisa kalian ketikan bebas Lalu pilih simpan Kalau sudah kalian lakukan tahap ini Untuk langkah selanjutnya bisa kalian unduh atau download Linknya ada di deskripsi untuk file config superhena.viv Format zip Wajib di ekstrak dulu dengan cara seperti ini Tap Lalu di ekstrak Nah Di kolom masukkan password Password-nya saya sudah letakkan di dalam video ini Sangat mudah untuk menemukannya Apabila kalian menonton video ini Secara full tidak di skip-skip Karena ada dua tampilan Untuk password-nya berupa tiga angka Di menit yang berbeda Oke Setelah itu kalian bisa masukkan kata sandinya ya guys Dan di tap OK Nanti selesai mengekstrak Buka aja Untuk hasil ekstrakan Nah di dalamnya ada config Nah biasanya ada yang tanya ya Aux itu apa Aux itu lens wide dan telephoto Nanti ada di bagian viewfinder Tapi apabila untuk lens wide dan telephoto nya itu Tidak stabil di handphone kalian Salah saya gunakan yang tanpa aktif aux line Level kamera 2 api nya sesuaikan aja Kalau kalian tidak tahu level kamera 2 api pada handphone kalian Selesai install satu persatu Pilih yang stabil Nah ini config ya Silahkan kalian pilih semua Lalu bisa dipindahkan ke dalam penyimpanan internal Selanjutnya kalian cari ya Folder geekcam ini dia Yang ini foldernya geekcam bisa dibuka Dan ada folder kembali kalian bisa buka yaitu config 7 Dan tempelkan guys Oke kalau masuk Lanjut dengan install nya Kalian bisa masuk ke geekcam di kita Lalu tab bar hitam ini 2 kali Kalian bisa langsung cari config nya Dan apabila sudah kalian temukan untuk config Bisa langsung dipilih seperti ini dan pilih kembalikan Selesai ya Seperti itu untuk penginstalan file config nya Dan geekcam nya bisa kalian gunakan Seperti biasa pada umumnya kamera Nah berikut ini adalah tester untuk hasil dari config Super Helena, VVIV, khusus geekcam di kita 2.0 Sub indo by broth3rmax 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 Oke guys Itu saja untuk video berbagi file config untuk geekcam di kita 2.0 Kalau kalian suka video ini jangan lupa ya Like nya ditekan pada video ini Dan videonya di share ke media sosial lainnya Semoga yang meng-share banyak rezeki Dan selalu banyak umur bekah tentunya Oke, saya undur diri dulu ya Jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh